Terima kasih. 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 Jangan sampai keasikan main, eh jadi lupa ibadah. Betul, betul, betul. Yuk kita ibadah dulu. Kamu, kamu, dan kamu. Yuk duduk yang manis. Kita mau beribadah dulu ya. Lipat tangannya, tipat tangannya, tipat tangannya, tipat tangannya, tutup matanya. Kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kalau sebentar, kalau sebentar, kalau sebentar, kami mau memulai ibadah kami, Tuhan yang pimpin ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin. 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 Dengan kepaknya, Ia akan menudu, tetapi, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Maut petakat tidak akan menimpa kamu, tentulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab melekat-melekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab yang mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akanku kenyangkan dia. Dan akanku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita berkatakan tentang pentakon caketiga yuk. Pentakon caketiga adalah pencurahan roh kudus yang dasyat di zaman aw. Pentakon caketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakon caketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakon caketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakon caketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yuk adik-adik sekarang siapin hatinya, kita mau sembah Tuhan Yesus dulu yuk. Kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semuanya sungguh-sungguh. Kita fokus sama Tuhan Yesus. Tuhan kami datang, Tuhan kepadamu, Tuhan Yesus. Kau yang mau membawa hati kami, Tuhan. Kau yang mau angkat pujian kami, penyembahan kami hanya untuk engkau. Kau yang mau membawa hati kami, penyembahan kami, penyembahan kami, penyembahan kami. Kita katakan, I bless your name. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 I bless your name Lebih sungguh-sungguh lagi katakan I bless your name Angkat tanganku adik-adik I give you honor You are the light Bless truth away I bless your name I bless your name Angkat tanganku dua-duanya Katakan Jesus 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 I bless your name I bless your name I bless your name Sekarang adik-adik sendiri I bless your name I bless your name I bless your name I bless your name I give you heart I wanna give you I wanna give you I wanna give you praise You are the light You are the light You are the light You are the light That took the way I bless your name I bless your name I bless your name Say Jesus 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 I bless your name I bless your name I bless your name Angkat kedua tanganku Jesus 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 I bless your name I bless your name Say Jesus Jesus Jesus, Jesus, I bless your name Lagi katakan, Jesus, 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 I bless your name Lagi katakan, I bless your name Lagi katakan, I bless your name Adik-adik percaya ada kebangkitan yang besar? Kalau percaya sama-sama katakan, yeay Yeay Amin Amin Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu ini Yuk, boleh sama-sama gelakin pakinya Tuhan curahkan rohku atas manusia di bumi Biar anak-anakmu menyampaikan uluakan Di mimpi dan penglihatan Nyatakan isi hatimu Biar ikhman kami bangkit Sudah nyatakan kedatangan harimu Kan ada kebangkitan yang besar Kan ada pemulihan di negeri kawin Kan ada kebangkitan yang besar Yang berseru Kepada Yesus diselamatkan Lagi katakan rohku atas manusia di bumi Biar anak-anakmu menyampaikan uluakan Di mimpi dan penglihatan Nyatakan isi hatimu Biar ikhman kami bangkit Sudah nyatakan kedatangan harimu Kan ada kebangkitan yang besar Kan ada pemulihan di negeri kami Kan ada kebangkitan yang besar Yang berseru Kepada Yesus diselamatkan Kan ada kebangkitan yang besar Kan ada kebangkitan yang besar Kan ada kebangkitan yang besar Kan ada pemulihan di negeri kami Kan ada kebangkitan yang besar Yang berseru kepada Yesus diselamatkan Kan ada kebangkitan yang besar Kan ada pemulihan di negeri kami Kan ada kebangkitan yang besar Yang berseru kepada Yesus diselamatkan Yang berseru kepada Yesus diselamatkan Yang berseru kepada Yesus diselamatkan Haleluya Adik-adik yang bersuka cita katakan yes Semuanya seorang haleluya Tepuk tangan terlupa Tuhan Yesus Yuk yang bersuka cita semua tangannya diusun Ini gerakim padanya Siap siap ya 1, 2, 3, go Oh, suka cita ku Pam-pam-pam-pam Sejak ku jumpa Yesus Oh, suka cita Oh, suka cita ku Pam-pam-pam-pam Ku temukan juru selamat Yang berseru kepada Yesus diselamatkan Oh, suka cita ku Oh, suka cita ku Oh, suka cita ku Pam-pam-pam-pam Sejak ku jumpa Yesus ku Oh, suka cita ku Pam-pam-pam-pam Ku temukan juru selamat Dia mengasihi Dia mengasihi aku Bahkan apa Bahkan pagi pagiku Sudah cita ku Jadi apa Bapak tangan sama ini Katakan padanya Tangan-tangan ya Padanya aku berharap Pada Yesus Allah yang hidup Ganti tangannya Padanya aku berharap Engkau sungai kewilu Sampai bawah Naik Turun lagi Naik-naik Katakan pang-pang-pang Pang-pang-pang Lagi tepuk tangannya Katakan oh, suka cita Oh, suka cita ku Pam-pam-pang Sejak ku jumpa Yesus ku Selanjutnya mana Oh, suka cita ku Pam-pam-pam Ku temukan juru selamat Yang mengasihi Dia mengasihi aku Bahkan mandi bagiku Suka cita ku Bapak tangan sama yang ini Katakan lagi Oh, suka cita ku Oh, suka cita ku Pam-pam-pam Sejak ku jumpa Yesus ku Oh, suka cita ku Pam-pam-pam Ketemukan juru selamat Dia mengasihi aku Bahkan mandi bagiku Bapak tangan sama yang ini Jangan juru selamat Ya, sejak ku tipik Beruntung Tangan-tanangan padanya Tangan-tanannya Padanya ku berharap Ada yang apa? Tangan suara yang hidup Padanya ku berserah Ganti tangan Padanya ku berserah Engkau sungai kehidupanku Aduh Lagi putar lagi ya Lagi ya dari awal ya oh suka cita Oh suka cita ku pam 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 Sejak ku jumpa Yesusku Oh suka cita ku pam 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 Ku temukan judul sama Yang mengasihi aku Bukan mati bagiku Suka ciptaku Suka ciptaku Kiti penuh Kampang padanya Padanya aku berharap Pada Yesus awal yang hidup Lagi tangannya lagi Padanya aku berharap Kau suka ciptaku Sampai bawah Belum sampai bawah Lagi sampai bawah lagi Sekarang tampil senang Ambil layuk yuk Sekarang tampil apa ya berlari Tari Sabie Terlambat Lalu Lagi Kampang-pampang Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Jangan lupa like, share dan subscribe ya. 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 Amen. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. I love you, Lord. I love you, Lord. Love you, Lord. For your mercy never fails me. For your mercy never fails me. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. For your mercy never fails me. For your mercy never fails me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every prayer that I am able, I will sing of the goodness of God. Bila ikatakan, all my life, all my life you have been faithful, all my life, all my life you have been so, so good, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bila ikatakan, all my life, all my life you have been faithful, all my life, all my life you have been so, so good, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful, all my life you have been so, so good, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Bila ikatakan, all my life you have been faithful, all my life you have been faithful, all my life you have been faithful. Bila ikatakan, all my life you have been faithful, all my life you have been faithful, all my life you have been faithful. Bila ikatakan, all my life you have been faithful, all my life you have been faithful. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dia begitu baik buat setiap kita adik-adik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Angkat tanganmu adik-adik Dengan sungguh-sungguh katakan Terima kasih 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 Saulus 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 ini Terima kasih 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 Adik-adik, bahkan Ada yang dimasukkan ke penjara Nah Tapi adik-adik kalian tahu Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Walaupun ini orang jahat Tuhan melakukan sesuatu atas Orang ini Yaitu Saulus Kalian tahu Saulus itu Dia sangat berkuasa Menangkap orang-orang Yang hidup bersungguh-sungguh Di dalam Tuhan Karena Dia mempunyai surat kuasa Untuk menangkap Anak-anak Tuhan Yang Sungguh-sungguh memuji Tuhan Jadi dia bilang Tidak ada yang bisa Menghalangi aku Karena aku punya surat kuasa Wah Gak tahu dia adik-adik Saulus dia gak tahu adik-adik Kalau Tuhan lebih berkuasa dari surat yang dia punya adik-adik Belum tahu dia Akhirnya adik-adik Dengan semangat Paulus dia mau pergi Aku mau tangkap orang-orang di damsik itu Dia mau pergi ke damsik adik-adik Tiba-tiba Pada saat itu adik-adik Dia naik kunda tuh adik-adik Tiba-tiba dia melihat cahaya yang terang sekali adik-adik Sehingga dia jadi terjatuh Wah Dia tersungkur adik-adik Tersungkur adik-adik Pada saat itu Oh Matanya tidak bisa melihat adik-adik Matanya Wah benar-benar adik-adik Karena Wah cahayanya silau banget adik-adik Showman Adik-adik pada saat itu Ternyata Tuhan berbicara sama Saulus Dia panggil Saulus Saulus Adik-adik Dia melihat Tuhan Lalu dia bilang Siapa engkau Tuhan Lalu Tuhan Yesus jawab Aku Yesus Yang engkau aniaya Wah Adik-adik tahu tidak Saulus Melihat dan mendengar suara Tuhan Tetapi Orang-orang yang ikut dengan Saulus Tidak lihat Suara siapa itu Siapa itu Saulus melihat adik-adik Dan akhirnya Setelah Tuhan berbicara Kepada Saulus Tuhan bilang Pergilah Jadi Saulus disuruh pergi Kedam Sik Untuk menemui seseorang Wah Pada saat itu Saulus Saya sudah membuka mata Kok gelap ya Ternyata Adik-adik Saulus tidak bisa melihat Tolong Guys Tolong guys Halo Akhirnya Dia minta teman-temannya Untuk menuntun dia Yuk anterin aku Kedam Sik Dengan matanya yang tertutup Adik-adik Dia gak bisa lihat Apa-apa Lalu adik-adik Pada saat dia sampai Kedam Sik Ternyata Tuhan sudah berbicara Dengan seorang Yang bernama Ananias Tuhan sudah bilang Sama Ananias Ananias Nanti ada Ada seorang Yang akan Mendatangi kamu Lalu Tuhan bicara Lalu Tuhan bicara Dengan Ananias Pada saat itu Ananias Tumpang tangan Sama Saulus Dan pada Eh Tau gak adik-adik Selama tiga hari itu Adik-adik Saulus gak makan Gak minum Wih Dia tidak makan Tidak minum Adik-adik Terus Sudah gitu Ditumpang tangan Sama Ananias Akhirnya Dia bisa melihat Adik-adik Nah Saulus Yang nama lainnya Adalah Paulus Dia berubah Hidupnya Sejak dia Ketemu Tuhan Tuhan bicara Dengan dia Dia berubah Adik-adik Yang tadinya Dia merasa Berkuasa Bisa Menganiaya Orang-orang Yang ikut Tuhan Anak-anak Tuhan Sekarang Dia Eh Tuhan Balikin Adik-adik Menjadi Orang Yang Sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Dan Tuhan Pakai Paulus Sungguh-sungguh Melayani Tuhan Tuhan pun Sudah bilang Sama Saulus Atau Paulus Kalau dia Akan mengalami Mungkin Penganiayaan Kesulitan Tetapi Kuasa Tuhan Menyertai Dia Dan Dia menjadi Kuat Sekalipun Dia Dianiaya Sekalipun Di penjara Dia Bisa Menyelesaikan Tugasnya Adik-adik Yaitu Memberitakan Timan Tuhan Dia Ceritakan Ke orang-orang Bahwa Sungguh Yesus Adalah Tuhan Kenapa? Karena Dia Menampakkan Dirinya Kepada Aku Wah Dia semangat Sekali Adik-adik Sekalipun Orang-orang Tangkap Dia Siksa Dia Dia tetap Berkata Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dia tidak Pernah Menyangkali Kalau Tuhan Itu benar-benar Adik-adik Dirubahkan Tuhan Tadi Dia orang Yang suka Nyiksa Anak-anak Tuhan Malah Dia Menyelamatkan Orang-orang Yang belum Kenal Tuhan Menjadi Kenal Tuhan Memenangkan Banyak Jiwa-jiwa Adik-adik Nah Bagaimana Dengan Kita Bagaimana Dengan Aku Bagaimana Dengan Kamu Kalau hari ini Ya mungkin Kerjanya tidak Seperti Bapak Saulus Atau yang kita Sebut dengan Bapak Paulus Lalu Apa yang harus Kita lakukan Karena Firman Tuhan Kan Bilang kita harus Melakukan Amanat Agung Harus Memberitakan Firman Tuhan Sampai Ke Ujung Bumi Ya Adik-adik Kita bisa Mulai Dari rumah Kita Dari Keluarga Kita Dulu Mungkin Adik-adik Punya Adik Dengan Kamu Mendoakan Dia Menjaga Dia Menceritakan Tuhan Yesus Atau Sama Mbak Atau Mendoakan Orang Sakit Apapun Bisa Kita Lakukan Adik-adik Saat Ini Oh Apalagi Mungkin Adik-adik Sekarang Ada Yang Sudah Mulai Main Media Sosial Kalian Bisa Menceritakan Tuhan Ceritakan Kebaikan Tuhan Sampaikan Firman Tuhan Kalau Misalnya Kalian Mungkin Punya talenta Menyanyi Nyanyikan Tentang Kebaikan Tuhan Kalian Bisa Membuat Kata-kata Firman Tuhan Mungkin Mungkin Gambar 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 Yang Bagus Atau Apa Yang Kalian Bisa Memberitakan Firman Tuhan Lewat Media Sosial Itu Juga Efektif Adik-adik Akan Banyak Orang-orang Juga Yang Saat Dia Baca Wah Hatinya Bisa Tersentuh Adik-adik Tuhan Berkuasa Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Kalau Kita Benar-benar Mau Menyampaikan Firman Tuhan Bagaimana Adik-adik Kalian Mau Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Dipakai Tuhan Ya Kita Minta Hikmat Sama Tuhan Ingat Ya Adik-adik Apa Yang Kita Ucapkan Atau Apa Yang Kalian Tulis Melalui Media Sosial Itu Banyak Yang Lihat Dan Itu Menjadi Alat Juga Buat Adik-adik Menyampaikan Firman Tuhan Ya Yuk Adik-adik Kita Menangkan Banyak Jiwa-jiwa Oke Lewat Hidup Kita Ya Tuhan Memakai Hidup Kita Dan Dia Pasti Menyertai Kita Mungkin Ada Orang-orang Gini Ih Apaan Si Suara Jelek Menyanyi Nyanyi Gak Usah Dipikirin Adik-adik Kakak Cuma Percaya Pada Saat Kita Menyanyikan Dengan Sungguh-sungguh Menyampaikan Firman Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Sekalipun Mungkin Suaranya Kurang Bagus Tapi Pada Saat Adik-adik Ya Adik-adik Atau Apapun Yang Kalian Lakukan Kalian Buat Gambar Gambar Begini Gak Jelas Tapi Ada Orang-orang Yang Bisa Melihat Sisi Lain Dari Gambar Kita Dia Tersentuh Adik-adik Karena Kenapa Kita Melakukannya Sungguh-sungguh Kita Menyampaikan Firman Tuhan Lewat Apa Yang Kita Miliki Talenta Apapun Yang Kita Miliki Oke Adik-adik Nah Sekarang Kakak Mau Ajak Yuk Kita Buka Dari Satu Petrus Dua Sudah Siapkan Belum Alkitabnya Satu Petrus Dua Ayat Sembilan Nah Kenapa Kita Harus Memberitakan Firman Ingat Disini Dikatakan Gini Satu Petrus Dua Ayat Sembilan Tetapi Kamulah Bangsa Yang Terpilih Imamat Yang Rajani Umat Kepunyaan Allah Sendiri Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Yang Telah Memanggil Kamu Keluar Dari Kegelapan Kepada Terangnya Yang Ajaib Kita Adalah Umat Pilihan Allah Tuhan Akan Pakai Kita Kita Ceritakan Perbuatan Perbuatan Tuhan Terutama Pengalaman Hidup Kita Dengan Tuhan Adik-adik Apa Yang Kamu Alami Dengan Tuhan Ceritakan Karena Ini Cerita Nyata Tuhan Itu Bukan Dongeng Tapi Nyata Di Dalam Hidup Kita Ceritakan Kalau Tuhan Sudah Menyembuhkan Kamu Ceritakan Kalau Tuhan Lakukan Mujizat Dalam Hidup Kamu Kenapa Karena Kita Umat Pilihan Allah Kita Disini Dikatakan Kita Bangsa Yang Terpilih Imamat Yang Rajani Bangsa Yang Kudus Umat Kepunyaan Allah Sendiri Oke Adik Adik Jadi Jangan Takut Jangan Khawatir Tuhan Beserta Kita Tuhan Pasti Kasih Hikmat Kasih Kekuatan Kalau Saulus Orang Jahat Tuhan Ubahkan Menjadi Orang Yang Luar Biasa Di Dalam Tuhan Sungguh Sungguh Di Dalam Tuhan Kakak Juga Percaya Adik Adik Dan Kakak Juga Bisa Bersama Tuhan Kita Bisa Jadi Apapun Tantangannya Kita Hadapi Bersama Tuhan Ya Kalau Kalian Mulai Aduh Takut Aku Khawatir Wah Itu Tanda Kita Makin Dekat Lagi Dengan Tuhan Kenapa Karena Pada Saat Kita Khawatir Artinya Kasih Tuhan Tidak Sempurna Di Dalam Hidup Kita Kita Perlu Duduk Diam Di Dalam Tuhan Memuji Menyembah Tuhan Meninggikan Namanya Pasti Kekuatan Tuhan Berikan Buat Kita Penting Kita Mau Dekat Sama Tuhan Kita Akan Bisa Menyelesaikan Tugas Kita Memberitakan Firman Sampai Ke Ujung Bumi Oke Adik Sekarang Lipat Tangannya Tutup Matanya Doa Tuhan Yesus Terima Kasih Hari Ini Kami Boleh Belajar Dari Seorang Bernama Bapak Paulus Yang Kau Ubahkan Menjadi Orang Yang Benar Benar Kuat Hebat Dalam Menyampaikan Firman Tuhan Keadaan Apapun Tuhan Dia Bisa Menyelesaikan Tugasnya Tuhan Dia Bisa Melakukannya Bersama Dengan Engkau Kami Percaya Tuhan Walaupun Kami Masih Anak Anak Tapi Engkau Akan Pakai Kami Tuhan Dengan Apa Yang Kami Miliki Setiap Talenta Yang Kami Miliki Kehebatan Kepintaran Kami Kami Mau Tuhan Kami Serahkan Hanya Untuk Kemuliaan Namamu Saja Dan Kami Boleh Memperluas Kerajaan Allah Terima Kasih Tuhan Buat kami Yang Lemah Engkau Kuatkan Buat kami Yang Mulai Ragu-ragu Engkau Buat kami Yakin Teguh Tuhan Untuk Melakukan Semuanya Dengan Kuat Di Dalam Engkau Terima Kasih Tuhan Yesus Di Dalam Namamu Kami Berdoa Haleluya Amin Oke Adik 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 Terima Kasih Tuhan Berkati Shalom Adik Adik Bagi Adik Adik Yang Rindu Untuk Memberikan Persembahan Ada Caranya Loh Nah Adik Adik Boleh Minta Tolong Sama Papa Mama Adik Adik Untuk Scan QR Yang Ada Di Depan Layar Adik Adik Ini Tuhan Yesus Memberkati Adik Sebelum Kita Akhiri Ibadah Kita Sama Sama Angat Ketua Tangan Kita Ke Atas Kita Siapkan Hati Kita Untuk Menerima Berkat Dari Tuhan Biar Segala Berkat Dari Allah Bapak Melayakan Tuhan Yesus Kristus Melayakan Persekutuan Yang Manis Dengan Roh Kudus Menyertai Kita Semua Mulai Saat Ini Sampai Tuhan Datang Menjemput Kita Di Atas Awan Yang Dari 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 Tuhan Dari 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 Terima kasih.